Sabar dalam keadaan Wabah yang sedang kita hadapi Nah mungkin ini langsung kita indra ya Yang kenyataannya yang bikin resah Bikin resah, bikin gelisah Bikin stres juga Ada sebagian orang yang stres menghadapinya Nah insya Allah akan menjadi tujuan kita pada kali ini Bagaimana sebenarnya Islam sudah memberikan semua Masya Allah ya Masya Allah itu sudah memberitahu Ada pandemi, bagaimana cara menghadapinya Nah Islam menghadapinya dengan suatu Cara hidup yang sangat unik Sangat khas sekali Sangat luar biasa kalau kita lihat Gak ada dalam metode kehidupan apapun Yang dibikin oleh manusia Kalau manusia itu hitam Dan putih gitu saja Tidak kompleks Ini mungkin sering saya katakan Islam itu unik khas Gak sama dengan yang lain Karena dia datang dari Allah Zat yang menciptakan kita Nah ini yang akan kita pelajari Tentang masalah pandemi ini Karena saya sendiri melihat ada orang-orang Berbenar panik ya Berbenar panik Sampai stres Sampai stres gitu ya Sampai Sampai Bahkan kita dengar juga Mengakibatkan perceraian gitu Pandemi ini Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Tentang saya langsung ambil dari Berita ya Screenshot langsung ya Realita pandemi yang ada pada saat sekarang ini Ya Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Makhumullah ya Ini Saya screenshot Tadi pagi Ini saya siapkan tadi pagi Memang Baru jam 3 pagi Saya siapkan Mohon maaf Ya Maka tadi Ketika saya lagi Apa nyanyakan itu langsung Komputernya frozen ya Perpunnya yang frozen ketika Tiba banyak ya Nah Ini insya Allah up to date beritanya Jadi Bapak Ibu Kalau search di internet Ya ini yang ketemu ya Jadi saya Melihatnya ya Kasus hari ini Ini Beritanya langsung keluar ya Bahwasannya Rekor tertinggi Rekor tertinggi Sejarah corona Di Indonesia Sepanjang Sepanjang corona ya Lalu Ya ini Ini Dan ini nyata gitu Kalau dulu orang-orang Masih menganggapnya Tidak serius gitu ya Awal-awal orang-orang takut Gitu ya Lalu menganggapnya remeh Lalu pada saat sekarang ini Tiba-tiba benar-benar terjadi pandemi Dan ini kita lihat Bahwasannya rumah sakit penuh Ya Dan kita mungkin sudah Ada gitu Saudara kita yang kena Kita sendiri juga mungkin Pernah kena Ya Nah ini Ada lockdown ya Di Jawa dan Bali Mulai hari ini Kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya PPKM Darurat Ya Nah Panik ya Panik Masalah ekonomi Masalah Pasokan Masalah nanti Pengangguran Dan segala macam Sementara Sementara Dari dulu Awal-awal gitu Kita masih ingat ya Bukan ya Bapak Awal-awal dulu Ketika terjadinya Pandemi ini Kita sudah mengingatkan Langsung lockdown Tapi kita melihat bahwasannya Karena tidak didasarkan kepada akidah Islam Tidak berdasarkan kepada akidah Islam Maka keluarlah ide yang bermacam-macam Ya Nah nggak perlu kita sebut disini Tapi kita harus memahami itu ya Bahwasannya Ya Dulu kan Ditakutkan kan apa Karena ekonomi akan hancur Kelama macam Faktanya dengan Mengacuhkan Mengacuhkan Syariat Islam Maksudnya solusi Islam Dalam menghadapi pandemi Terjadilah pada Biayanya malah Berlipat-lipat Dibandingkan kalau misalnya Dulu di awal-awal itu sudah lockdown Di awal-awal Lalu masyarakat itu dibantu Disupply Kehidupan ekonominya Selama satu bulan atau dua bulan Aja lah itu ya Insya Allah mungkin akan terhenti Lalu di screen Nah sebagaimana kita pahami dulu Kita berbicara tentang masalah Hakikat penyakit ya Hakikat penyakit Ada keadaan dan kadarnya ya Nah kalau kita berbicara Pandemi ini ya Kadarnya itu Ya itu tadi Ya Karakteristiknya itu ya Atau kadarnya itu adalah Kalau kita bersinggungan dengan Dengan orang yang Mempunyai virus Maka dia akan pindah Ya akan pindah Lalu tergantung kepada Kondisi tubuh Sangat gampang Itu gak ada lagi Teori-teori yang lain gitu Maka dalam Islam itu sudah jelas Bagaimana solusinya Nah Tetapi sekarang ini sudah Mengwabah Ya Mengwabah sudah Banyak yang mendatangkan korban Ya Ya Banyak yang Meninggal gitu ya Kita bahkan kenal Ada yang meninggal gitu Yang Yang tua Yang lebih tua Yang lebih muda dari kita pun juga Kita Melihat ya Atau Mendengar kabarnya Mereka sudah berpulang Bahkan ada Sebagian dari kita yang Mengantarkannya gitu Sekarang ini ada Berapa teman-teman kita Yang mungkin lagi di Dirawat di rumah sakit Ya Atau yang lagi isoman Termasuk Saudara saya sendiri juga Di Bandung Ya Istrinya Positif COVID pada saat sekarang ini Nah Jadi Bukan hoaks Bukan fake news Ini fakta Bapak Ibu Raya Mukumullah Ya Dan mustahil mengatakannya Tidak ada Nah Pertanyaannya Ya Pertanyaannya sekarang Adalah Kita mau Ngapain Ya Ini yang harus kita pahami Ya Kalau dulu Kita berbicara masalah pandemi Islam sudah memberikan solusi Lockdown Ya dari awal-awal Sekarang ini kayak gini lagi Ini sudah terjadi Sudah banyak Yang sekarang kita berada dalam Pandemi Ya Apa Yang harus Kita Lakukan Ya Kita ini mau Ngapain Apa yang harus kita lakukan Pilihannya Cuman Ada dua Bapak Ibu Raya Mukumullah Yang pertama Ya Berpulang keramah Tullah Ya sakit Biarin saja Nah Ini yang harus kita pahami Lanjutkan hidup Dan bertahan hidup Ya Dua itu saja pilihannya Lanjutkan hidup Dan bertahan hidup Atau berpulang kepada Keramah Tullah Ya Ya Jadi Jadi Antara bertahan Atau berpulang Nah ini harus kita pahami syariat Karena memang ada kita lihat orang-orang yang totalitis Nah pertanyaannya juga Ya Sebelum berbicara Memang ada ya Masalah Masalah sehat Itu Pembahasannya sudah lebih Lain lagi ya Sudah Ya Pembahasannya yang Yang seperti itu yang dilakukan oleh para ulama Kenapa ada para sahabat Yang misalnya mau menerima sakit Itu Itu pembahasan khusus gitu ya Tapi pembahasan secara umum syariatnya Yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada umatnya secara Keseluruhan Nah Itu adalah Ya Saya kasih jawaban dari sekarang adalah Kita harus Bertahan hidup Nah ini harus dinikan dulu Ya Karena pertanyaannya lagi ya Di antara kita disini Ada gak yang ingin Ya Yang ingin sakit gitu ya Atau yang ingin berpulang segera Ya Ya Yang ingin langsung Ya Yang langsung segera gitu ya Sudah siap bertemu dengan Allah Ya Saya yakin jawabannya pasti tidak Ini harus kata Pak Asmi juga Jawabannya pasti tidak Ya Dan Islam juga tidak memberikan jawaban itu sebenarnya Jawaban bersabar terhadap sakit itu berbeda ya Dengan jawaban menginginkan kematian itu tidak ada dalam Islam Ya Nah Maka dalam keadaan pandemi ini Ya Penting kita mencari jawaban-jawaban dalam agama kita gitu ya Karena ini adalah sebagai Penenteram jiwa Ya Karena dengan agama inilah kita akan tenang sebenarnya Bapak Ibu Riamankumullah Ya istiqomah Sebagaimana firman Allah Innalazina qalurabbunallah Summa staqamu Walakawfun alaihim walahum yahzanun Ya jadi kalau kita Solusi kehidupan kita itu dengan Islam Ya Maka InsyaAllah Ya Walakawfun alaihim walahum yahzanun Kita itu tidak akan Khawf ya Khawf itu bersedih Dan tidak akan bersedih dia Tidak akan berlemah diri dia Jadi tidak akan berlemah diri dan tidak akan bersedih dia Nah Kalau kita solusinya kepada agama Jadi kenapa kita ini resah Kenapa kita ini gelisah Karena memang kita Tidak menjadikan agama sebagai solusi Ya Dalam Islam Ya Memang solusinya itu adalah bertawakal kepada Allah Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kenapa kita Tidak bisa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Karena kita tidak taat kepada Allah Jawabannya sangat gampang ya Karena kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita resah dan gelisah Karena kalau kita bergantung sama Allah Diri kita ini sadar Kita itu mungkin bermaksiat ya Yang bikin Allah Ya Allah marah kepada kita Kita sadar dengan hal itu Maka memang kalau Masih ada Ya Kegelisan di dalam diri kita Masih ada Keresan di dalam diri kita Jawabannya satu aja Pertama apakah ada pemikiran kita yang salah Ya Tentang apa Tentang hakikat kehidupan Ya Untuk apa kita hidup Ngapa yang kita dihadirkan Allah di muka bumi ini Gitu ya Yang kedua adalah Ada perbuatan kita yang salah Bapak Ibu Ya Jadi kalau Kalau kita resah jawabannya dua itu aja Ya Pemikiran kita yang salah Ya Tentang hakikat kehidupan Ya Contohnya misalnya kita resah tentang dunia Gitu ya Kita resah Meresahkan dunia ini Gitu Meresahkan anak kita Itu Meresahkan Harta kita Berarti kita ada Pemahaman yang salah Tentang hakikat kehidupan Kehidupan Hakikat dunia Ya Yang tidak sesuai dengan Hakikat yang sebenarnya Ya Nah yang kedua apa Mungkin kita sudah mempunyai Pemahaman yang benar Ya Kenapa kita masih resah Karena ada perbuatan kita yang salah Ya Nah Islam memberikan jawaban kepada itu Maka agar kita itu bisa tenang Kita harus kembali kepada Allah Ya Kembali kepada Allah Maka dengan setiap ayat Allah S.W.T 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 Agar mereka Kembali Ya Dalam banyak ayat Zahara al-Fasadu Ya Bimakasabat Aydinas Liuziqahum Ba'dal-lazi amilu La'allahu Yarji'un Kata Allah Telah nyata kerusakan Ya Apa Di langit Di langit dan di bumi Ya Dikana apa Bimakasabat Aydinas Dikanakan perbuatan manusia Ya Lalu kata Allah Liuziqahum Ba'dal-lazi amilu La'allahu Yaci'un Sengaja kami timpakan Sebagian dari Akibat Perbuatan mereka itu sendiri Tujuannya apa Agar kembali kepada Allah Maka Dengan agamalah Kita akan Mendapatkan ketenangan Di dalam masa Pandemi ini Nah Jadi Bapak Ibrahim Akumullah ya Kita kembali kepada agama Nah bagaimana Agama mengajarkannya Ya Dalam menghadapi pandemi ini Mari kita lihat Ya Kisah Sahabat ya Para sahabat ya Ya Umar bin Khattab Nah ini Mungkin Ya ini lembah diantara dua tepi Nah itu maksudnya Lembah diantara dua tepi Kurang halnya saya Jadi Umar bin Khattab Ketika itu Sedang Ekspedisi ke Sams Ekspedisi ke Sams Lalu Sampai beliau Di suatu tempat Yang namanya itu Sarga Ya Beliau dikasih tahu oleh Komandan pasukan Perang beliau Bahwasannya Di suatu kampung Ya Di dekat Lembah itu Ya Di tempat Di tempat Mereka itu berhenti Itu dilanda pandemi Ya Ada Ada tahun Gitu ya Nah maka Umar mengumpulkan Mengumpulkan para sahabat Meminta pendapat mereka Ya Ya Akhirnya apa Sebagai mereka bersisipaham Dalam masalah ini Ya Bersisipaham Apakah mereka akan Tetap melewati Kampung tersebut Atau mereka akan Berputar Ya Nah Akhirnya Ya Umar menyatakan bahwasannya Memutuskan untuk Ya Menghindari kampung tersebut Tidak masuk ke dalam kampung Yang ada tahun Yang ada pandemi Ya Nah Kemudian ada Seorang sahabat Ya Kalau gak salah Abu Ubaidah Ya Datang kepada Umar Ya Ketika mendengar Umar memutuskan untuk Tidak masuk ke dalam kampung tersebut Tapi berputar Lalu dia bertanya kepada Umar gitu ya Ya Umar gitu ya Ya Apa Apakah engkau lari dari Kadarullah Wah Ini orang kan sering berjalan itu Sudah Kadarullah Apakah engkau Lari dari Kadarullah Nah Insya Allah ya Lalu Umar berkata kayak gini ya Karena yang berbicara adalah sahabat Sahabat dekat Rasulullah juga gitu Maka Umar menjelangkannya dengan baik ya Jika ada Sebuah lembah Yang mana di tepinya satu lagi itu adalah subur Yang satu laginya adalah gersang Ya Maka Ya Kalau engkau mengembalakan Gembalanmu di tempat yang gersang Maka engkau mengikuti Kadarullah Nah begitu juga Kalau engkau Apa Menempatkan gembalanmu Di tempat yang subur Ya Maka juga engkau mengikuti Kadarullah Jadi disini adalah Ya Bagaimana para sahabat Dalam menghadapi Pandemi Memahami kadarullahnya gitu Memahami karakteristiknya Mereka tidak Masuk gitu ya Tidak masuk kepada Daerah yang adanya Ada pandemi ya Dalam hal ini Tidak bersentuhan dengan Orang-orang yang terkena penyakit Ada orang-orang yang diisolasi Atau ada yang kampung diisolasi Nah Itulah adalah solusi Islam Di awal-awal ya Sejak dahulunya Sudah 14 abad yang lalu Islam memberitahukan Kepada Umat manusia Umat manusia bagaimana Solusi terhadap Masalah pandemi ini Nah Ini yang harus dipahami Terlebih dulu Bapak Ibu yang mau Sikap kajian ini Ini adalah Sikap Islam Ya Itu secara Makro kita berbicara Secara umum Nah Untuk memahami Secara mikro Mari kita pahami Hadis-hadis yang berhubungan Dengan masalah pandemi ini Dalam sebuah hadis Riwayat Bukhari Muslim Ya Anna Aisyah Radhiallahu'an Ya Bahwasannya Aisyah Radhiallahu'an Ya Akbarat Hu Ya Mengabarkan kepadanya Anaha Sa'alat Rasulullah Bosnya beliau itu Bertanya kepada Rasulullah Rasulullah Ya Anta'un Tentang ta'un Tentang wabah Tentang pandemi Ya Fakola Makro Ya Rasulullah Berkata Karena Azaban Ya Dia itu adalah Sebuah siksa Kata Rasulullah Ya Yang dikirikan Allah Kepada siapa Yang dikehendakinya Faja'al Afaja'alahullahu'allah Ya Rahmatan Lilmu'minin Lalu Allah menjadikannya Sebagai rahmat Bagi orang-orang Beriman Man min abdin Ya Dari hamba-hambanya Ya Yakunu fi Baladin Yakunu fi Ya Wayakum su Fihi Ya Nah Kalau ada Ya Mamin abdin Kalau ada Ya Dari Dari hamba Ya Dari hamba Mamin abdin Yakunu Yang berada Fi Baladin Dalam sebuah negeri Maka Dia Yakunu fi Maka dia tetap berada Di dalamnya Ya Ya Wayamku su Fihi Lalu dia tidak Pergi darinya Layak Ruju Dan tidak keluar darinya Ya Tidak keluar dari daerah tersebut Min Baladil Sobiran Lalu dia Bersabar Ya Lalu dia bersabar Ya 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 Adrin Sahidin Ya Nah Dia tidak mengungsi darinya Ya Ya Dan bersabar mengharap pahala Mengharap ajar Mengharap pahala dari Allah Dan dia sadar bahwasannya tidak akan menimpanya Selain yang telah digariskan Allah baginya Nah selain baginya pahala seperti pahala syahid Jadi kalau kita dalam keadaan lockdown pada saat sekarang ini Jadi caranya kita bersabar Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Rehmukullah ada tiga Yang pertama itu ada lockdown Jadi pertama itu ada lockdown Lalu kedua bersabar tidak keluar dari tempat tersebut Lalu kalau dia Kalau menimpanya Maka dia sadar itu adalah ketetapan Allah Ketetapan Allah baginya Jadi kalau itu menimpanya Itu menjadi Dia sadar itu adalah takdir dari Allah baginya Nah ini yang harus kita pahami Jadi kalau kita lihat di sini ada tiga Yang pertama Tidak mengungsi Tidak keluar Tidak berpergian Tidak kemana-mana Bersabar aja gitu Yang kedua Bersabar di dalamnya Jadi yang pertama lockdown Yang kedua ada bersabar di dalamnya Yang ketiga kalau menimpa penyakit dia Dia menyimpah penyakit Karena dia berada di lockdown Di isolasi di kampung tersebut Lalu kalau dia terkena penyakit Maka dia harus bersabar Jadi ada tiga itu Tidak keluar Dan tidak masuk Bersabar dalam 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 keadaan lockdown tersebut Kalau tertimpa dia bersabar Nah di sini kita harus memahami Hakikat Sabah dalam menghadapi pandemi Karena ini sudah merupakan Kadarullah Ujian Dan tetapi Rahmat bagi orang-orang yang beriman Rahmat bagi orang-orang yang beriman Siksa bagi Siapa yang Allah Kendaki Nah Maka kita harus memahami Sabah dalam menghadapi musibah Terlebih dahulu Sabah dalam menghadapi musibah Sebelum terkena sakit Sabah dalam menghadapi pandemi Apakah nanti berdampak kepada ekonomi Kepada kegiatan kita Kepada aktivitas kita Kepada Semuanya lah Pekerjaan kita dan segala macamnya Yang kita perlukan hanya bersabar sebenarnya Bersabar dalam waktu yang sebentar Tetapi kalau kita tidak bisa bersabar Dalam waktu yang lebih panjang Akan mengalami Kesusahan Nah ini sebenarnya Hakikat Dunia dan akhirat Bapak Ibu Raya Makumullah Kenapa kita mau bersusah-susah di dunia Karena di akhirat itu Jauh lebih susah lagi Kenapa kita Mau tak mau Harus bersabar sebentar Karena di akhirat itu Tidak bisa lagi bersabar Semua seperti itu Bapak Ibu Raya Dan Islam semuanya sama Kita itu disuruh bersabar Untuk keadaan yang sebentar Agar nanti kita Tidak harus bersabar Untuk keadaan yang mungkin Kita tidak lagi bisa bersabar Dalam akhirat itu Tidak ada lagi sabar Ketika disiksa itu Tidak ada lagi Namanya sabar Yang adalah Penderitaan Siksaan Nah Sabar dalam menghadapi musibah Sebagaimana hadis Sriwayat Muslim Dan Satu lagi Dalam hadis Sriwayat Ahmad Kalau Rasulullah S.A.W Ajib itu Aku ini Kagum Kata Rasulullah Aku ini kagum Li Amril Mu'min Kepada Urusannya Orang-orang yang beriman Sesungguhnya seluruh perkara Orang-orang yang beriman Adalah baik baginya Kullahu Seluruhnya baik baginya Dan Keden tersebut Tidak akan menyimpa Kecuali kepada orang yang beriman Kepada orang yang beriman Tidak beriman Tidak akan itu Apa In Jika Asobathu Sorrahu Saqara Wa kana khairan Wa in Asobathu Sorrahu Sobara Wa kana khairan Jika dia Mendapatkan kemudahan Kemudian dia Bersyukur Wa kana khairan Maka itu baik baginya Wa in Asobathu Sorrahu Lalu ketika dia ditimpa Kesempitan Kesulitan Ya Lalu Sabara Maka dia Lalu dia bersabar Wa kana khairan Maka itu adalah baik baginya Masya Jadi bagi orang beriman Dua-duanya baik baginya Apakah dimudahkan Ataupun disulitkan Dimudahkan Dia bersyukur kepada Allah Maka dia mendapatkan pahala Disusahkan Disempitkan Dia bersabar Maka itu dia mendapatkan pahala Kemudian berikutnya Rasulullah itu bersabda Tidak seorang pun Bersabar Tidak seorang pun bersabar Tidak seorang pun bersabar Tidak kesulitannya Kecuali kata Rasulullah Ya Ila Kuntu Semua aku Aku akan menjadi Kata Rasulullah Lahu baginya Syahidan Sebagai seorang Sebagai seorang sahsi Lalu apa Sebagai syafian Pemberi syafaat Nah Dimana Yaumal kiamah Pada hari kiamat nanti Jadi kalau kita bersabar Dalam kesusahan Dan kesulitan kita Dalam kehidupan di dunia ini Ya Dalam menghadapi pandemi ini Insya Allah Rasulullah itu akan Menjadi saksi bagi kita Masya Allah Lalu memberikan syafaat Syafaat beliau Karena hanya beliau lah Satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat Bagi umatnya nanti Ya Masya Allah Luar biasa Bapak Ibu Ya Nah Jadi itu sahabat dalam Musibah ya Apakah nanti Berpengaruh kepada Ekonomi kita Berpengaruh kepada Ya ekonomi lah Yang paling banyak orang ini ya Aktifitas kita Ya Benar-benar harus sabar Bapak Ibu Raya muka Allah Kenapa Pandemi ini Ya mengambil nyawa Mengambil nyawa Ya mengambil nyawa Dan itu sudah Kadarullahnya seperti itu Sudah karakteristiknya Yang virusnya tersebut Menyebar dengan cepat Lalu dia apa Ada orang yang Ya mempunyai imun yang Yang tidak kuat Sekelah macam ya Bisa berkebut Fatal kepada orang tersebut Nah itu sudah Sudah fitrahnya Virusnya tersebut Berkarakteristik Seperti itu Ya Maka Mau tak mau kita harus Bersabar agar tidak Menyebar kepada kita Kita harus menjaga diri kita Itu yang terlebih dahulu Kita Lakukan Nah yang berikutnya ini Adalah sabar terhadap Ketika kita Ditimpa Penyakit Nah Ini Tentu mempunyai Apa ya Karakteristik yang lebih Yang berbeda Maksudnya Karena Ketika sakit Dengan sebelum sakit Itu dua hal yang berbeda Ya Maka yang pertama itu Ya Ya sabar ketika sakit Itu harus ada Ditambah dengan Pemahaman yang lain Yang harus kita punyai Ya Yang pertama Emang wajib sabar terlebih dahulu Ya Jadi Kalau ditimpa kita oleh Penyakit Ditimpa kita Terkena kita oleh Covid Dan sampai kita masuk Ke rumah sakit Ya Maka ada berapa hal Yang harus kita siapkan Apakah kita sembuh Atau tidak nantinya Ya Walau alam apa yang terjadi kan Allah yang lebih tahu Yang namanya Kita kan berusaha Se maksimal mungkin Sembuh Tetapi tidak sedikit Yang kita lihat Sesudah sembuh Dari Covid Malah dia Berpulang Nah ini Ini ada Ada syariatnya Bapak Ibu Yang makam Allah Ada syariatnya Nah ini harus kita lakukan Yang pertama Jelas adalah Bersabar Rasulullah itu Pernah menjenguk Seorang pemuda Saat menjelang kematiannya Kemudian bertanya Apa yang kau rasakan Demi Allah Wahai Rasulullah Sembunya aku benar-benar Berharap kepada Allah Dan seungguhnya aku takut Akan dosa-dosaku Nah Maka kata Rasulullah Ya Tidak akan bersatu Ya Fiqolbi dalam hati Seorang hamba Fiqolbi abdin Ya Fiqolbi abdin Kedua hal tersebut Ya Dalam keadaan Dalam keadaan semacam ini Melainkan Allah Akan merealisasikan Harapannya Dan memberikan rasa aman Dari apa yang dia takuti Jadi ketika kita sakit Kita harus punya Khauf dan rojak Tetap bersabar Tapi kita punya Khauf dan rojak Ya Berharap Allah akan mengampuni kita Berharap kita akan sembuh Nah Seperti itu ya Lalu takut kita Ya Apa Takut Akan dosa-dosa kita Jadi Memperbanyak kita Bertobat Memperbanyak kita mengingat Mengingat Allah SWT Memperbanyak istighfar Jadi ketika sakit itu Itu yang harus kita lakukan Nah Ini yang pertama ya Khauf dan rojak itu dihadirkan Secara terus menerus Ya Nah Yang kedua Bapak Ibu Ya Separah apapun Ya Penyakit yang didirita seseorang Dia tidak diperbolehkan Untuk mengharapkan kematian Haram hukumnya Mengharapkan kematian Nanti kita akan bahas Ya Ada hal-hal khusus Ya Tapi itu pembahasan yang khusus ya Tapi secara umum Haram hukumnya Mengharapkan kematian Nah Umu Al-Fadol Istri Abbas Radul Al-An Menceritakan bahwa Rasulullah SAW Pernah menjunggu mereka Sementara Abbas Paman Rasulullah SAW Tengah mengeluk Karena sakit Sampai mengharapkan kematian Maka Rasulullah SAW Bersabda Wahai pamanku Ya Janganlah engkau Mengharapkan kematian Karena sesungguhnya Jika seorang yang baik Lalu diberi usia yang panjang Engkau bisa menambah Kebaikanmu Dan itu lebih baik Adapun jika engkau Seorang yang banyak Berbuat buruk Lalu diberi tenggang usia Kemudian engkau berhenti Dari perbuatan buruk tersebut Dan bertobat Maka yang demikian itu Lebih baik Karena itu Janganlah engkau Mengharapkan kematian Jadi Ya Kalau kita Terkena COVID Ya Harap Kita harus menghadirkan Harap dan takut Kepada Allah SWT Yang kedua Haram kita Mengharapkan Mengharapkan kematian Ya Jadi Harus berusaha Untuk sembuh Harus optimis Ya Harus optimis Jangan Berpikir yang pesimis Jangan Stress Karena memang Masya Allah ya Luar biasa ya COVID ini Kabarnya gitu ya Berhubungan dengan masalah Imun ya Dan imun itu berpengaruh Terpengaruh oleh Mood Ya Bapak Ibrahim Terpengaruh oleh Mood Walau alam bisawab Tentu orang-orang yang Lebih paham tentang itu ya Tapi Poinnya adalah Bahwasannya Islam itu memberikan Optimisme Salah itu memberikan Optimisme Dalam reward yang lain Ya Disebutkan Oleh Ashaikan Maksudnya dua Syekh ya Bukhari dan Muslim Al-Bahaki Dan hadis lainnya Ya dari Hadis Anas Dengan kalimat yang sama Ya Secara Marfuk Ya Dikatakan bahwasannya Kalau dia terpaksa Terus melakukan hal tersebut Mengharapkan kematian Hendaklah dia berdoa Ya Hendaklah berdoa Ini Allahumma Allahumma Ahyani Ya Allah Hidupkanlah aku Ya Jika hidup ini Lebih baik bagiku Ya Dan matikan aku Jika kematian itu Lebih baik bagiku Nah inilah Pengecualian tadi Kalau memang dia tidak Merasa tidak ini Maka inilah yang diperbolehkan Sesatunya Berdoa Ya Allah hidupkan aku Jika hidup itu Lebih baik bagiku Dan matikan aku Jika kematian itu Lebih baik bagiku Tetapi ini Ya Dimakruhkan oleh Para Ulama Ya Ya Diperbolehkan Makruh itu bukan haram Bapak Ibu Diperbolehkan Ya Berdoa Seperti itu Tapi tidak Mengharapkan Banyak beda ya Ini Ini doa ini Tidak mengharapkan kematian Berbeda dengan Mengharapkan kematian Ya Hukumnya haram Mengharapkan kematian Ini Diperbolehkan adalah Untuk berdoa Seperti itu Berikutnya Bapak Ibu Ya Jika seorang yang sakit Ya Lalu dia merasa Sakitnya itu Tadi adalah Seperti menjelang kematian Maka dia mempunyai Beberapa kewajiban Yang harus dibayarkan Hendaklah Ia segera Menunaikan Kepada yang berhak Ya Jika memang Dia tidak merasa Kesulitan untuk melakukannya Ya Jika tidak demikian Hendaklah dia berwasiat Mengenai kewajibannya Jadi kalau dia mampu ya Telepon-telepon Siapa yang kita punya utang Siapa yang kita punya salah Sekalian macam Minta maaf Ya Nah ini pernah kita Sampaikan hadisnya Barang siapa yang pernah Menjalimi sodaranya Baik terhadap kehormatan Maupun hartanya Hendaklah dia meminta Untuk dihalalkan Sekarang sebelum Tiba hari kiamat Yang mana ketika apa Dinarwa dirham Itu tidak lagi Diterima Ya Jika dia memiliki amal soleh Maka amal itu Akan diambil Sesuai sebesar kezalimannya Dan diberikan kepada yang berhak Jika dia tidak memiliki amal soleh Maka dosa-dosa Orang yang di zalimi Akan diambil Dan dibebankan Kepadanya Jadi Tidak ada masalah Kita kena covid Lalu kita berwasiat Tidak ada masalah Karena memang faktanya Covid tersebut Mengambil Nyawa Dan itu tidak jelas Ada orang ini sehat Ada yang kena Komorbid Katanya segala macam Walau alam ya Saya pribadi Tidak jelas Mungkin para dokter Lebih jelas ya Mohon maaf saya Tapi poinnya tersebut Kalau saya tanya sama Dokter yang dekat disini Yang saya kenal Saya tanya sama beliau Dok Kenapa covid itu Tidak apa ya Tidak semua orang Meninggal gitu ya Maksudnya Beliau bilang Ya covid itu Pilih-pilih Kata beliau Ya dokter Fikri ya Dokter klinik Di tempat Di sekitar Peruman ini Ya covid itu Pilih-pilih Kata beliau Nah Jadi kalau kita terkena covid Tidak ada salahnya Kita berwasiat Ya bapak ibu Dan makam Allah ya Atau Ya berwasiat Masalah apa Masalah kewajiban Kita Ya Nah Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Ya Man mata wa'alayhi Dainun Ya Siapa yang meninggal Dunia sementara Dia masih menanggung hutang Ya Maka Di akhirat Ya Sadari disana Di akhirat Tidak ada lagi Dinar dan dirhamu Ya Ya Fallaysa thumma Dinarun Wala dirhamun Maka itu kata Rasulullah ya Ya Jadi barang siapa yang meninggal dunia Sementara dia masih menanggung hutang Maka Sadari katanya Di akhirat sana itu Tidak ada lagi Dinar dan dirham Meningkan kebaikan Dan keburukan Ya Maka hutang itu Sebelum kita meninggal Terus dibayarkan Hutang itu juga Menghalangi seorang itu Sahid ya Jadi kalau orang mau pergi jihad Lalu mati syahid Itu menghalangi dia Mati syahid Yang mana orang mati syahid Langsung ke surga Nah Berwasiat bagi orang yang sakit Didasarkan kepada Petunjuk Rasulullah S.A.W Ya Ya Mahakun tidaklah benar Bagi seorang muslim Ya Yang masih bertahan hidup Dua malam Sementara dia mempunyai Sesuatu yang tidak Dia wasiatkan Mainkan wasiatnya Sudah tertulis Dekat kepalanya Jadi tidak masalah Sudah ini Walaupun nanti Tidak dilaksanakan Bapak Ibu Ya makumullah ya Wasiat tersebut Nah Bicara tentang wasiat Nanti mungkin kita bisa Berbicara Di lain waktu ya Tentang waris Wasiat itu tidak boleh Kalau kita punya harta Ya Wasiat itu adalah Di luar ahli waris Ya Dan itu maksimum Hanya sepertiga Tidak boleh seluruhnya Kita wasiatkan Nah itu kalau berbicara Tentang wasiat Mungkin di lain waktu ya Tapi tidak boleh Kepada ahli waris Banyak itu Berbicara ya Tentang warisan ya Tidak boleh Misalkan Ada orang punya anak angkat Ini contoh ya Punya anak angkat dia Dia tidak punya anak Dia punya anak angkat Tapi dia masih punya saudara Lalu karena sayang Sama anak angkatnya Seluruh hartanya itu Dihibahkannya untuk Anaknya semua Itu tidak boleh Ya Untuk anak angkatnya itu Hanya sepertiga Anak angkatnya tersebut Bukan Bukan ahli warisnya Ya Banyak contoh yang lain ini Pun masalah besar dalam Umat Islam pada saat sekarang ini Dalam masalah waris Saya lihat ya Karena tidak lagi Merujuk kepada Islam Sementara kalau kita lihat Tentang hukum waris tersebut Itu Allah memberikan Peringatan yang keras Itu ya Bagi siapa yang tidak Melaksanakannya Ya hampir seluruh Sementara Islam itu Kalau tidak disanakan Itu dikasih Dikasih peringatan yang keras oleh Allah SWT ya Tapi waris itu Tegas-tegas itu Allah menyatakan Ya Lalu juga misalkan Ada orang mengangkat anak ya Itu tidak dikasih tahu dia Siapa Orang tua biologisnya Itu juga haram hukumnya Ya Jadi Ini Banyak terjadi ya Dan saya menemukan Di beberapa teman saya Seperti itu Ya mereka melaksanakannya Dikasih tahu Tidak mau mendengar ya Kisera-sera ya Kita hanya Pazakir ya Kita hanya tukang Muzakir Tukang kasih tahu Bukan tukang paksa orang ya Lalu Rasulullah SAW Masalah memerintahkan Untuk berobat Berupaya mencari kesembuhan Serta tidak berputus asa Dari kesembuhannya Atas suatu penyakit Nah Ya Kata Rasulullah Likul lidain dawain Gitu ya Setiap penyakit itu Pasti ada Obatnya Ya Dan ini sudah kita bicarakan Dua minggu yang lalu Ya Barang siapa ya Yang tepat Lalu membuat kembatan Suatu penyakit Maka dengan izin Allah Dia akan sembuh Jadi Ya Obat itu harus ada Obat yang tepat Nah Obat yang tepat Ini Mohon maaf ya Di dunia kondokteran itu Sudah diuji Secara eksperimen Secara apa Itu biasanya Lebih jelas Maka kalau kita berobat Mohon maaf Carilah obat yang jelas Jangan obat yang Belum pernah diuji Ya Yang Ya itu penting Yang belum pernah diuji Belum tahu bagaimana Kasiatnya Belum tahu kita Bagaimana Kaedah Kausalitasnya Ya Kalau dua minggu lalu Kita berbicara tentang Koda dan kadar Kadar itu Sudah jelas Gitu ya Kalau air itu Dipanaskan Pada suatu Nodajat sesius Dia menguap Nodajat sesius Dia membuku Nah dalam Dalam Banyak Banyak Zat-zat Gitu ya Itu Dengan eksperimen lah Gitu ya Dengan Itulah diketahui Gitu Jadi obat yang Tepat Jadi harus jelas Obatnya Ya Ya Jadi Penyakit tersebut Ada Obatnya Gitu ya Nah Ya Sabda Rasulullah Sallallahu Dan ini kita juga Sudah bahas Dua minggu lalu Ya tidaklah seorang Ditimpa Kepayahan Penyakit Keguncangan Ya Mamin musibatin Ya Tusibul muslim Kepada orang muslim Ya Dan ya Bahkan sampai dulu Dia menusutnya Melainkan Denganya Allah akan menghapuskan Kesalahannya Ya Nah Dari Ibnu Mas'ud Ya Ia berkata Bahwasanya Ia pernah Masuk ke tempat Rasulullah Ya Ketika beliau Tengah menderita sakit panas Lalu aku bertanya Ya Rasulullah Sungguhnya engkau Benar-benar menderita sakit panas Yang sangat tinggi Beliau menjawab Benar Sungguhnya aku menderita sakit panas Seperti yang dirasakan Oleh dua orang Atau Dua kali lipat Di antara kalian Lalu Ibnu Mas'ud Bertanya lagi Itu berarti Engkau mendapatkan Dua pahala Beliau menjawab Benar Seperti itulah Kiranya Ya Nah Kemudian Rasulullah Bersabda Bagaimana hadis tadi Bahwasanya Kalau seorang muslim Ditimpa Suatu penyakit Ya maka Allah Akan menghapuskan Kesalahan-kesalahannya Dan dosanya Akan berguguran Sebagaimana Pohon menggugurkan daunnya Jadi kalau Yang tadi kita Adasarian Harus kita laksanakan Nah Yang berikut ini Ketika kita bersabar Dalam Ya kita bersabar Obat Lalu kita bersabar Maka Walaupun tidak sembuh Misalnya Maka itu akan Digugurkan Dosa-dosa kita Kesalahan-kesalahan kita Nah Inilah Uniknya Islam Bapak Ibu Yang menghukumullah Ya Jadi gak boleh Kita mengambilnya Satu sisi saja Gitu Ya Dan ini sudah Saya terangkan Dua minggu yang lalu Tentang sakit Ya Ya ada lingkaran Yang tidak kita kuasai Ada lingkaran Yang kita kuasai Dua-duanya disunahkan Oleh Rasulullah Ya Disunahkan dalam Islam Disunahkan ya Diperintahkan oleh Allah SWT Jadi gak bisa Salah satu saja Gitu Ini dosa saya Digugurkan Misalkan seperti itu Ya Lalu saya tidak berobat Sama sekali Ya Walaupun berobat itu boleh Ya Lalu Fatalis Tidak menjaga prokes Ya Prosedur kesehatan Dan seterusnya Itu juga berarti Kita melanggar Sunnahnya Rasulullah Rasulullah S.A.W. Kecuali kita mempunyai Ya Apa Mau bersabar Ya Yang tidak akan Merenggut nyawa kita Misalnya Ya Karena Kalau sampai merenggut nyawa itu Haram hukumnya Nah berikutnya Bapak Ibu Bismillah Ya Disini kata Rasulullah Kalau kita sudah ditimpa Penyakit Ya Maka Lalu kita tidak Sembuh olehnya Maka kita harus Bersabar Jadi Dua-duanya kita Lakukan Jadi unik Islam itu Luar biasa Ya Berusaha ya juga Ya Lalu Bersabar ya juga Dua Keadaannya juga Dia harus Bersabar Nah Bapak Ibu Bismillah Ya Inilah dikatakan Rasulullah Sesungguhnya Besarnya pahala Tergantung pada Besarnya cobaan Nah Sesungguhnya Jika Allah Mencintai satu kaum Maka dia akan Memberikan cobaan Kepada mereka Barang siapa yang Redo Maka dia akan Memperoleh Keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Yang murka Maka dia akan Memperoleh Kemurkaannya Nah Disana kita Berbicara tentang Masalah Ya Ketika sudah sakit Di dalam Pandemi Ya Jadi Lockdown Sudah jelas Ya Atau Isoman Isolasi mandiri Atau masuk Ke rumah Ya Ke rumah sakit Yang kedua Bersabar Dalam keadaan pandemi ini Yang ketiga ini Ketika sakit Itulah syariatnya Yang sudah saya sampaikan tadi Terakhir Ya Ini mungkin Kita percepat saja Kita harus memahami Bapak Ibu Yang Makhumullah Kehidupan kita ini Sebenarnya di muka bumi ini Hanyalah Panggung waktu Wah Ya Setiap detik kita ini Hanyalah Rangkaian-rangkaian Detik ya Yang mana itu Kita akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia ini bukan Segala-galanya Gitu Ya Dunia ini bukan Segala-galanya Ya Ada Tujuan Ya Kenapa Allah Menciptakan kita Di muka bumi Yang hanya Sesaat Yang hanya sebentar Maka kalau kita Memahami Bahwasannya Ya Pandemi ini Mungkin salah satu jalan Allah mungkin Mengambil Saudara kita Mungkin kita juga Walau alam bisawab Maka kita Nggak akan Nggak akan Jadi masalah Kalau kita Memahami Ini Ini Hanyalah Ya Waktu demi Waktu Maka kita Nggak perlu Stres Sebenarnya Menghadapi Pandemi ini Memahami Syariatnya Ini Dan ini Juga Kalau kata Rasulullah Tadi Bahwasannya Ini adalah Azab Bagi Azab Bagi Orang-orang Yang kafir Tetapi Bagi orang-orang Yang beriman Ini adalah Rahmat Bagi mereka Rahmat Apa Untuk Membersihkan Mereka Dari dosa-dosa Mereka Lalu Apa Untuk Mereka Lebih ingat Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba Bayangkan Bapak Ibu Dengan adanya Pandemi ini Orang makin Kecuali orang yang Lupa Orang makin Dekat kepada Allah Makin takut Makin gampang Diingatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini suatu hal Yang fitrahnya Manusia Manusia Dalam kesulitan Baru diingat Allah Itu yang digambarkan Allah Dalam Al-Quran Ketika mereka Di tengah laut Mereka Berdoa Ya Allah Ya Allah Ketika mereka Ketika ada Tengah laut Lalu badai Mereka berdoa Kepada Allah Tapi ketika mereka Sampai di daratan Dalam keadaan aman Mereka lupa lagi Nah itu sudah Merupakan karakteristik Manusia Yang harus kita Ketahui Ya Nah Yang harus kita Pahami Ya Jangan kita Terlalu fokus Dengan masalah Pandemi ini Ya Sebenarnya Pandemi ini Atau tidak ada Pandemi Hakikat Waktu kita itu Tetap sama gitu Kembali kepada Allah Cuman kapan Kita kembalinya Itu yang kita Tidak Tahu Kapan kita Kembali Itu yang kita Tidak tahu Ya bisa saja Kita selalu berdoa Ya Allah Selamatkan dari Pandemi ini Kita menjaga Prokes Tapi kan Kita tidak tahu Kapan ajal kita Akan Datang Ya Ya Maka harus kita Pahami bahwasannya Makin Bertambah Waktu Itu sebenarnya Ya Tenggat Waktu kita Atau ajal kita Makin dekat Mau pandemi Atau tidak Pandemi Ya Mau pandemi Atau tidak Pandemi Ya Nah Dan ajal kita Sudah ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah tahu Kapan ajal kita Berakhir Jadi tidak perlu Cemas dengan Pandemi ini Kalau memang kita Mendingal Karena pandemi Ini Kita berbicara Yang saya bilang tadi Unik tadi ya Bapak Ibu Raya Mokumullah ya Ya Jadi jangan salah sangka ya Tadi saya sudah nyatakan Syariatnya Kita harus menjaga diri Lockdown Sekala macam gitu ya Ini berbicara Masalah akidah Ya Bicara masalah akidah Ya Dalam Islam tuh Akidah dan syariat tuh Dua-duanya Bapak Ibu Raya Mokumullah ya Luar biasa Islam tuh Hebat gitu ya Kalau saya melihatnya Gak perlu Ilmu-ilmu Mohon maaf ya Ilmu psikologi Atau apalah ya Islam tuh luar biasa itu Akidah dan syariat Syariat dijalankan Ini masalah akidah Masalah keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya yakin kita Ajal kita tuh Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mau lari kemana kita Mau lockdown kita Mau apa Ajal kita itu Sudah Pasti Nah Maka yang Yang harus kita persiapkan itu Bukan Ya Tidak hanya semata-mata Prokes aja Ya Tidak hanya semata-mata Prokes aja Kita harus memahami Hakikat kehidupan ini Terlebih dahulu ya Nah Ini hanya sementara Ya Ini perjalanan kita itu Masih panjang Bapak Ibu Raya Mokumullah ya Ya kita nih Dari disini nih Masih nih Ya Sampai disini nih Nanti kita masuk kepada Alam kubur Ketika kita Ketika kita meninggalan Itu masih panjang Perjalanan kita lagi Sampai Ya Ditempatkan kepada Kampung Ahkerat Ya Jadi Bapak Ibu Raya Mokumullah Ya Saya bagi penutup Ya Untuk tidak memperpanjang waktu ya Tentang Masalah pandemi ini Yang harus kita lakukan pertama kali itu Adalah Ya Sebelum prokes dan lain-lainnya Yang tadi sudah kita Sampaikan Adalah Memperkuat Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memperkuat Akidah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang terlebih dahulu Itu yang paling penting Keyakinan kita Ya Yakin dengan Dengan Firman-firman Allah Yakin dengan Firman-firman Allah Yakin dengan Semua ketetapannya Ya Dan memahami juga Bahwasannya Allah itu telah mengatur Semuanya bagi kita Nah Ini insya Allah Akan memberikan Ketenteraman Ya Keyakinan kita Ya Kenapa Kalau kita sudah yakin Kepada Allah Yakin dengan Dengan hakikat kehidupan Yakin dengan akhirat Maka kita akan Berusaha untuk Taat kepadanya Nah maka kedua itu adalah Mendekatkan diri Kepada Allah Mendekatkan diri Dengan amal soleh Dengan amal Amal kebaikan Ya Ya Memperbanyak Amal-amal soleh kita Nah Disini saya akan Sampaikan ya Para sahabat itu Kalau kita lihat Untuk tidak Memperpanjang Ya ini Bicara masalah amal Gitu ya Nah Saya tidak akan Ini ya Cuman Para sahabat itu Ya Dengan kadang-kadang Menyelang kematiannya itu Itu Memperbanyak Membaca tasbih Ya Memperbanyak Membaca Al-Quran Ya Ya Jadi memang Bapak Ibu Ya Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Allah Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kalau yang pertama Akidah itu sudah kuat Ya Takarub kita juga sudah kuat Maka yang berikutnya Prokes dan lainnya itu Juga wajib kita laksanakan Nah Itu yang Yang Tujuan dari kajian kita Pada Pagi hari ini ya Memahami Ya Bahwasannya Islam itu telah mengatur semuanya Dalam masalah pandemi ini Ya Tujuannya kita agar kembali dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sampai disana Ya Kalau ada kurang mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati